Intro Nasi sudah menjadi bubur Terlanjur terima lamaran Vicky Prasetyo Kalina harus terima Fakta pahit soal calon suami Sejak pertama kali diumumkan Hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Langsung menyita perhatian publik Mengingat sejarah di masa lalu Publik lagi-lagi berasumsi Bahwa hubungan Vicky dan Kalina Hanya gimmick semata Kendati demikian Vicky Prasetyo dan Kalina Terus membantah tudingan tersebut Dengan pembuktian-pembuktian Seolah ingin membungkam para haters Vicky Prasetyo pun membuktikan Keseriusannya menjalani hubungan Dengan Kalina Oktarani Pada minggu 24 Januari lalu Vicky Prasetyo datang ke rumah Kalina Di perumahan Kemang Pratama Regensi Bekasi, Jawa Barat untuk melamar sang kekasih Acara lamaran itu pun Dihadiri oleh keluarga Vicky Prasetyo Termasuk ibu dan anak-anaknya Dalam kesempatan itu Ibu Vicky Emma Fauzia Nyatanya malah membongkar fakta mengejutkan Bahan curhat di Kalina Rupanya ada omongan yang selama ini Dikira fakta Ternyata adalah kepalsuan Hal itu terkait kabar yang menyebut Bahwa Vicky pernah mengaku sudah menikah 24 kali Dengan tegas Emma Fauzia Membatas kabar tersebut Bukuan 24 Emma Fauzia menyebut bahwa Sang putra baru pernah menikah sebanyak 3 kali Hal ini pun tak sesuai dengan apa yang selama ini Dibicarakan banyak orang di media sosial Sebenarnya Vicky baru menikah 3 kali Termasuk dengan Kalina Kalau yang ke 24 kali itu cuma gimmick Aku tidak berbohong ya Bukannya aku memilah anakku Tapi sejujurnya 3 kali Ungkap Emma Fauzia saat di acara lamaran Vicky Prasetyo Emma Fauzia sekali lagi menegaskan Bahwa semua perkataan Vicky Prasetyo Yang sudah puluhan kali Hanya gimmick belaka Namun ucapan tersebut terus diucapkan Dan akhirnya dianggap benar oleh banyak orang 24 kali menikah itu gimmick doang Mendengar penuturan sang bunda Vicky hanya bisa diam Tanpa bisa membantah Emma Fauzia pun mengaku risih saat Vicky Prasetyo Sesumbar di media Pernah menikah sampai 24 kali Kendati demikian ia berusaha untuk jujur Di hari lamaran putranya dengan Kalina Oktarani Dulu kan aku sampai sempat tegur kepada Vicky Kok di luar kamu bilang 24 kali sih Aku sebagai bunda risih dong Kan cuma gimmick aja Tapi dilanjutkan sama mereka Emma Fauzia berharap ini menjadi pernikahan terakhir Bagi Vicky Prasetyo Ia juga berharap pernikahan anaknya Dengan perempuan yang pernah menjadi istri Deddy Tak berujung drama Semoga menjadi yang terakhir Bila berjalan lancar pernikahan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo Akan dilaksanakan bulan ini Tepatnya pada tanggal 21 Februari 2021 Tu hab duduk Terima kasih telah menonton